Untuk tetap melayani kesehatan masyarakat, baik pemilih maupun panitia pilkada di hari libur nasional, seluruh tenaga medis di Tabalong diperintahkan untuk tetap bersiaga di wilayahnya masing-masing saat pelaksanaan pilkada tahun 2018. Penyiagaan tenaga medis pada posko kewaspadaan kesehatan dilakukan mengingat pentingnya kesehatan masyarakat saat pelaksanaan pilkada. Selain tenaga medis, pada posko kesehatan juga disediakan satu unit ambulan untuk mendukung pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Dr. Taufikur Rahman saat diwawancarai menjelaskan, meski pelayanan pada masing puskesmas diliburkan, namun sejumlah tenaga medis disiagakan untuk berjaga jika sewaktu-waktu terjadi masalah kesehatan saat pelaksanaan pilkada. Kalau puskesmas perawatan tetap jalan, intinya. Nah, puskesmas yang lain yang rawat jalan itu menyiapkan kesedihan ambulan. Jadi, sewaktu-waktu begitu dibutuhkan itu segera teratasi. Jadi, tidak ada istilah kekosongan dalam pelayanan yang dikaitkan dengan pelaksanaan pilkada. Teknum operasionalnya sama, Pak? Iya. Jadi, sepanjang waktu yang pilkada ini, kan kita sebetulnya puskesmas hanya diliburkan secara pelayanan, kan? Nah, maksud saya, walaupun diliburkan tetap-tetap siaga. Dalam penyelenggaraan posko kesehatan pilkada kali ini, sebanyak 18 puskesmas disiagakan. Tiga diantaranya merupakan puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Masing-masing posko diisi oleh dua orang tenaga medis dengan jam operasional mengikuti pelaksanaan pilkada. Ramadity Vita Balong melaporkan.